Hadis kalau do'if tapi tidak berhubungan dengan masalah hukum dan akidah itu ambil Tapi contohnya kayak heboh kemarin tanggal 15 Ramadan hadisnya do'if akan terjadi Apa namanya? Meteor apa katanya? Hadisnya do'if ambil aja Percaya? Jangan Kenapa? Karena percaya itu urusannya akidah Dan akidah itu harus memakai hadis sahih Hukum harus memakai hadis sahih Hadis do'if ambil aja Iya do'if Hadis do'if ambil aja Selagi tidak mau do' Kalau sudah mau do' itu berarti membohongi nabi Maka kalau sudah mau do' Kalian itu berarti menyebarkan huk mauduk atau menyebarkan yang tidak dari nabi Risikonya itu Tapi kalau do'if ambil aja Percaya? Tidak dulu Kenapa? Karena urusan akidah itu harus dari hadis sahih Terima kasih Terima kasih.